Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat penggemar game Atau yang suka main game Ini aku punya Stock barang bagus nih Pasti tinggi ya Kita punya Asus TUV FX 55GD Gaming Prosesornya Core i7 Layarnya 15,6 inci Dual VG VG nya dual ya Intel UHD 620 Dan NVIDIA GTX 1050 RAM nya 8GB Hardisk nya 1TB Berapa harganya? Harganya muragan Cuma 11 juta aja Langsung aja hubungi WA Di bawah saya Langsung aja hubungi WA di bawah Ini maksud saya 0812 8169 0377 Berangkat Jangan lupa Solat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbala Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ketua kelasnya siapa? Nadia 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 Ada gak? Nadia belum ada sinyal pak Belum ada sinyal dia Dia lagi beli sinyal kali dia Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salah satunya itu adalah Kemudahan dalam merangka beribadah Yaitu menuntut ilmu Yang mana ilmu ini adalah wajib Terus Salah dan salam Kita senyukan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. berserta keluarganya, para sahabatnya Dan kita umatnya yang senantiasa ikut sunnahnya Semoga dikumpulkan di Yomil Qiyam Haklaq Bersama beliau dan para sahabat Serta para Nabi dan orang-orang shaleh lainnya Amin Kemarin kita udah belajar Apa? Pertemuan yang lalu Kita udah ngapain? Siapa yang belum tugasnya? Kalau belum Segera diselesaikan Jangan ditumpuk-tumpuk Nanti berat Kemarin kita udah ngapain? Ada yang ingat? Bikin penyangga HP Bikin penyangga HP Bikin penyangga HP Bikin analisis penyangga HP Analisis penyangga HP Analisis penyangga HP Ya Sekedar ya Kita ngulang sedikit ya Menganalisis Menganalisis dengan konsep Apa kemarin? SWOT Dari sisi itu dilihat Kemarin kita udah belajar itu Sekarang kita akan coba masuk Apa namanya? Kita akan coba masuk Sumber daya Bagaimana sih Sebuah usaha itu Bisa berjalan Dengan apa aja? Sumbernya itu apa aja Sumber dayanya itu apa aja Kalau kamu sumber dayanya apa aja? Bagaimana manusia Supaya bisa hidup Sumber dayanya apa aja manusia? Makanan Makanan Udah ya makanan doang Napas Napas Kalau terus Sandang pangan papan Sandang pangan papan Sekarang lagi Manusia itu gak bisa hidup Tanpa Kalau orang-orang Kalau ulama itu bilang itu Ilmu Oh tuh Manusia itu gak bisa hidup Tanpa ilmu Kalau kita Tanpa ilmu Ya kita kayak binatang nanti Hidupnya kayak binatang Bukan manusia lagi Ya makan makan aja Makan mentah Gak usah dimasak Makanya Ulama bilang Kebutuhan ilmu itu Lebih Ilmu itu sangat dibutuhkan Ketimbang Asupan makanan Ulama bilang Karena makanan itu kan Hanya kita makan Cuman Pagi, siang, sore Malem deh Kalau deh Tapi kalau ilmu Setiap waktu Kita butuh ilmu Mau ngapain Butuh ilmu Mau ngapain Butuh ilmu Sampai mau makan aja Butuh ilmu Masak butuh ilmu Ya kan Ilmu itu dibutuhkan Di setiap lini Setiap detik Setiap waktu Dibutuhkan ilmu Nah Karena itu Kita akan coba Masuk Ke Materinya Sumber daya Silahkan kalian Disiapkan Alat tulisnya Alat tulisnya Disiapkan Jadi Kalau ada hal-hal Yang penting Nanti bisa dicatat Ya Saya akan coba Share screen Maaf Saya gak bisa On cam Laptop saya Ada Gak ada kamera Internal nya Ya gak apa-apa ya Pakai kamera Eksternal dong Kayak papain Emang kalau pakai Kamera Internal Kurang bagus ya Ini papain Pakai eksternal Tau Tambah lagi Makanya Rada mendingan Terus 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 Ditambahkan Dengan Lighting Tuh Ini kalau lightingnya Banyak begini Tuh Kelihatan gak muka papain Tuh Ini sedang Oke Ada sedikit gangguan Ada suara-suara Di belakang sana Mohon tidak Oke Sumber daya yang dibutuhkan Sumber daya yang dibutuhkan Yaitu Pertama Kita langsung aja masuk Sumber daya ini adalah Apapun Yang menyebabkan Usaha berjalan Apapun Sarat-sarat Atau Hal-hal yang Menyebabkan Usaha ini Dapat berjalan Atau bekerja Kalau yang tadi kita bilang Sumber daya itu Manusia itu Butuh Sandang, pangan, papan Terus Pendidikan Ilmu Dan lain sebagainya Kalau Mesin ya Butuh Listrik Baterai Dan lain sebagainya Untuk Supaya Dia bisa bekerja Sumber daya yang pertama adalah Apa? Sudah tampil belum? Sudah Sudah Apa itu sumber daya yang pertama? Manusia Ya Manusia Silahkan dibaca Manusia Kelihatan enggak? Manusia merupakan Unsur manajemen Nah Manajemen itu Yang ngatur ya Yang penting Dalam Mencapai tujuan Perusahaan Jadi Usahanya buat apaan Tujuannya buat ngapain Apa buat pisang aja Dalam pendekatan ekonomi Sumber daya manusia Itu Apa? Jadi salah satu faktor Salah satu faktor Salah satu faktor produksi Selain tanah Modal Keterampilan Terus Karena Pandangan manusia yang berbeda-beda ini Bisa disatukan dalam sebuah tim Bisa juga dia Solo karir Atau disendirian Dia yang produksi Dia yang Distribusi Dia yang Kelola keuangannya Karena manusia itu Merupakan Unsur manajemen Yang penting Dalam mencapai tujuan Perusahaan Selanjutnya Sumber daya selanjutnya Ini adalah Uang Atau modal Kalau bahasa Inggrisnya Money Bahasa Arabnya Fulus Tapi hal ini Hal ini Banyak orang yang Sudah Uang itu Yang dimaksud uang itu Bukan hanya Uang lembaran Mata uang Tapi Yang dimaksud uang itu adalah Alat tukar Kalau zaman dulu kan belum ada uang Ya ditukar Yang Misalnya Seseorang butuh apa Yang satu butuh Sayur Yang satu butuh Buah Ya ditukar Yang satu butuh daging Yang satu butuh Ikan Ya ditukar Sesuai dengan kesepakatan Kalau zaman dulu masih Maksudnya uang itu adalah Alat tukar Memang sih Uang Hanya alat tukar Tapi tidak bisa diabaikan Ya Besar kecil Hasil kegiatannya Dapat diukur Dari jumlah uang Yang beredar Dari perusahaan itu Jadi manajemen Keuangannya bagaimana Oleh karena itu Uang merupakan Unsur yang penting Untuk mencapai Tujuan perusahaan Karena segala sesuatu Harus diperhitungkan Secara rasional Atau masuk akal Ya Harus ada Nilainya Harus ada Angkanya Hal ini Berhubungan dengan Beberapa uang Yang harus Disediakan Untuk membiayai gaji Uang makannya Kesehatannya Karyawan Atau Kalau memang punya Nak buah Walaupun tidak punya Nak buah Buat diri sendiri kan Kalau dia sakit Dia gak bisa bekerja Dia gak bisa berwirausaha Sumber daya selanjutnya adalah Material atau fisik Material atau fisik Material atau fisik Perusahaan umumnya Tidak menghasilkan Sendiri bahan mentah Yang dibutuhkan Tetapi Membeli dari pihak lain Misalnya gak bisa Nggak bisa produksi Gak bisa produksi Bikin bahannya Hari gini Material itu Perusahaan-perusahaan Banyak perusahaan-perusahaan Industri rumah tangga Atau rumahan Yang mengandalkan Limbah Atau bahan-bahan Yang tidak terpakai Di sekeliling Ini juga termasuk bagian dari Menjaga alam Untuk itu Manajer-manajer perusahaan Berusaha untuk memperoleh Bahan mentah Dengan harga paling murah Kalau pakai bahan Yang paling murah Otomatis Biaya costnya Jadi lebih murah Dan keuntungannya Bisa Ditekan Atau bisa Lebih meningkat Keuntungannya Karena dengan Bahan yang murah Atau modal yang murah Menggunakan cara Pengangkutan yang murah Termasuk material Dan membuat Proses pengolahan Seefisien Mungkin Gambarnya hilang-hilang Pukul sebentar ya Sudah ya Material fisik Berusaha untuk Memperoleh bahan mentah Dengan harga Paling murah Kita lanjutkan Sumber daya selanjutnya adalah Mesin Atau teknologi Banyak mesin baru Yang ditemukan oleh Para ahli Memungkinkan Peningkatan produksi Sangat tinggi Kalau kalian bisa Lihat tuh Bagaimana Orang itu bisa Bengkokin Logam Kalau aslinya Kita kan gak bisa Bengkokin besi Dengan Dengan Mesin Atau dengan Menggunakan teknologi Maka manusia Akan mudah Membentuk Atau Merubah Bentuknya Bahan tersebut Manusia Akan merubah Baik Merubah Suhunya Merubah Bentuknya Yaitu Dengan Mesin Jenis-jenisnya Nanti banyak Ada Mesin untuk Pemotong Untuk mesin Pemanas Mesin Apalagi Untuk Mencampur Dan lain sebagainya Yaitu Selanjutnya Sumber daya Selanjutnya Adalah Metode Ini Udah ngomongin Proses Udah ngomongin Biasanya Metode Itu ada Di Ada Di sisi Produksi Ada Di Proses Produksi Metode Bagaimana Cara Produksinya Dan Termasuk Pula Tingkat Keamanan Bekerja Lebih efisien Efektif Metode Sangat dibutuhkan Agar Mekanisme Kerja Berjalan Efektif Dan Efisien Efektif Itu Berpengaruh Selanjutnya Efisien Itu Nggak Nggak Membutuhkan Waktu Lama Nggak Boros Waktu Karena Kalau boros Waktu Otomatis Boros Tenaganya Boros Apa Keuangannya Dan lain sebagainya Selanjutnya Selanjutnya adalah Market Atau Pasar Agar Pasar Dapat Dikuasai Kualitas Barang Harus Sesuai Dengan Selera Konsumen Dan Harga Terjangkau Daya Beli Konsumen Ini Nggak Bisa Ditinggalin Kalau Sudah Jadi Produknya Maka Harus Didistribusikan Harus Paham Bagaimana Pasar Itu Pemarket Makanya Disebut Pemasaran Atau Marketing Agar Pasar Dapat Dikuasai Kualitas Barang Makanya Kemarin Kita Ngomongin Analisis SWOT Salah Satunya Adalah Pasar Pasar Itu Atau Market Itu Adalah Analisis Eksternal Jadi Bagaimana Pasar Itu Menilai Sebuah Produk Karena Eksternal Dari Luar Baik Kompetitor Pesaing Maupun Konsumen Oke Itu Adalah Beberapa Sumber Daya Yang Akan Kita Ringkas Yang Sudah Kita Ringkas Yang Pertama Adalah Manusia Kita Simpulkan Yang Kedua Adalah Uang Yang Ketiga Adalah Fisik Atau Material Atau Bahan Yang Keempat Adalah Mesin Atau Teknologi Yang Selanjutnya Adalah Metode Atau Cara Yang Terakhir Adalah Market Atau Pasar Sampai Sini Ada Yang Ingin Kalian Diskusikan Halo Ada Ada Ingin Didiskusikan Dari Screen Yang Yang Saya Berikan Sumber Yang Dibutuhkan Dalam Usaha Tama Manusia Manusia Merupakan Unsur Manajemen Yang Penting Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan Saya Ulang Ya Yang Kedua Adalah Money Atau Uang Merupakan Salah Satu Unsur Yang Tidak Dapat Diabaikan Uang Merupakan Alat Tukar Atau Alat Pengukur Nilai Material Fisik Berusaha Untuk Memperoleh Bahan Mentah Dengan Harga Paling Murah Kalau Usaha Begitu Cari Toko Atau Cari Warung Atau Cari Produsen Yang Memproduksi Bahan Mentah Yang Ingin Kita Olah Atau Yang Kita Buat Dengan Harga Paling Murah Atau Bila Perlu Dengan Bahan Limbah Bahan Bekas Ini Gak Perlu Keluar Biaya Cuman Keluar Tenaga Aja Nyari Bahan Mentah Yang Selanjutnya Adalah Mesin Atau Teknologi Ini Kalian Bisa Ciptakan Atau Beli Dengan Di Tempat Tempat Yang Sudah Ada Metode Sangat Dibutuhkan Agar Mekanus Kerja Berjalan Efektif Dan FS Yang Terakhir Adalah Market Atau Pasar Agar Pasar Dapat Dikuasai Kualitas Barang Sesuai Dengan Selera Konsumen Dan Harga Terjangkau Oleh Daya Konsumen Oke Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Berisik 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 Ada Suara Suara Di Belakang Oke Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Saja Silahkan Dibuka Screenshot Nya Lagi Screenshot Nya Lagi Silahkan Dibuka Camp Nya Nanti Saya Screenshot Yang Terakhir Selamat